Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimik sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan! Ini adalah Akademi Soul Master. Jika Anda ingin hadir di sini, maka Anda harus memiliki kemampuan, kata Wu Zhang Kong Dingin. Saya bisa mengikuti tes. Gadis itu tersenyum. Wu Zhang Kong bertanya, siapa namamu? Gadis itu menjawab, namaku Gui Wei. Wu Zhang Kong menganggup, baik, aku akan memberimu kesempatan. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi ke Tang Wulin dan Xie Xie. Xie Xie, berikan ke meja logamu ke Tang Wulin dan kemarilah. Karena bantuan Tang Wulin, Xie Xie telah menyelesaikan dua lap sebelumnya dengan santai. Dia segera berhenti, lalu melepas ke meja logamnya dan memberikannya kepada Tang Wulin. Apakah kamu akan baik-baik saja dengan kemeja metal lainnya? Tang Wulin berkata, ini masih lebih ringan darimu. Dia mengambil ke meja logam dan dengan tenang memakainya sebelum mengambil langkah tepat di depan Xie Xie. Kekuatan fisiknya, benar-benar bukan manusia. Terengah-engah, Xie Xie tiba di sisi Wu Zhang Kong. Guru Wu. Wu Zhang Kong berkata, kekuatan fisikmu terlalu buruk. Xie Xie dengan menantang berkata, kami sistem agility battle soul master hanya membutuhkan semburan kekuatan dan beberapa kegesitan. Kami tidak perlu memiliki terlalu banyak kekuatan fisik. Petik 2. Wu Zhang Kong dengan jijik berkata, betapa dangkal. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan hari ini. Kalahkan dia dan kamu tidak perlu lari di sore hari. Petik 2. Saat itulah Xie Xie akhirnya memperhatikan gadis di sisi Wu Zhang Kong. Setelah mengukurnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan menyesuaikan kekuatan jiwanya. Tidak masalah. Wu Zhang Kong berkata, aku akan memberimu istirahat 20 menit. Kami akan mulai setelah 20 menit itu habis. Petik 2. Xie Xie tidak mengeluh karena dia segera duduk bersilah dan mulai bermeditasi. Berlari telah menghabiskan banyak kekuatan jiwa dan kekuatan fisiknya. Untuk soul master pertempuran sistem agility, ini benar-benar bukan area yang mereka kuasai. Gu Yue bahkan tidak meliriknya. Sebaliknya, dia melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu yang lengkap. Wu Zhang Kong menatapnya sekilas. Meremehkan lawan bukanlah perilaku yang paling cerdas. Gu Yue berkata, aku tidak meremehkannya. Meskipun itu yang dikatakan mulutnya, matanya sepertinya mengatakan bahwa Xie Xie bahkan tidak pantas dipandang rendah. Wu Zhang Kong tidak berbicara lebih jauh. Dia mengalihkan perhatiannya kembali ke siswa yang berlari sebagai gantinya. Meskipun kecepatan Tang Wu Lin tidak bisa dianggap cepat, kecepatannya sangat stabil, bahkan dengan dua kemeja logam yang dia kenakan. Seperti ini, Tang Wu Lin entah bagaimana berlari di garis depan. Orang di belakangnya adalah Zhou Zhang Qi, yang kekuatan tubuhnya tidak diragukan lagi memberinya keuntungan dalam latihan fisik seperti ini. Perhatian Tang Wu Lin dialihkan ke tengah lapangan saat dia berlari. Dia penasaran kenapa gadis ini tiba-tiba muncul. Tepat saat dia melihat gadis baru, Gu Yue, dia juga menoleh untuk melihat kembali padanya dan tatapan mereka bertemu. Gu Yue memiliki pandangan yang berarti di matanya, yang memberi kesan pada Tang Wu Lin bahwa matanya sangat tajam. 20 menit segera berlalu. Xie Xie menembak ke depan dan melakukan beberapa latihan. Tubuhnya sekali lagi dipenuhi dengan energi. Wu Zhang Kong menganggup, berdirilah 30 meter satu sama lain dan besiaplah. Xie Xie mundur ke belakang, setiap langkah membuatnya mundur dengan jarak yang sama. Dari awal sampai akhir, tatapan Xie Xie tidak meninggalkan Gu Yue. Dia merasa terancam ketika pertama kali melihat gadis ini, dan sekarang memperlakukannya dengan sepenuh hati sebagai lawan yang layak. Selama pertempuran antara Tang Wu Lin dan Xie Xie, Tang Wu Lin bukanlah satu-satunya orang yang diuntungkan. Xie Xie mendapatkan keuntungan dari mereka juga. Paling tidak, dia mengerti apa artinya bahkan sekor harimau harus berburu kelinci dengan seluruh kekuatannya. Hanya sekali mereka berdua berjarak 30 meter satu sama lain, tatapan Gu Yue berhenti mengembara dan tertuju pada Xie Xie. Mulai, Wu Zhang Kong hanya mengumumkan. Setelah teriakan Wu Zhang Kong, Xie Xie segera melepaskan jiwa bela dirinya dan terbang menuju lawannya dengan kecepatan maksimum. Kekuatan ledakannya benar-benar menakjubkan. Dia meluncur ke depan seperti cita yang kuat. Jarak 30 meter di antara mereka dengan cepat ditutup. Gu Yue sepertinya tidak bereaksi sama sekali. Ketika dia akhirnya mengangkat tangannya, Xie Xie hanya berjarak 10 meter darinya. Belati naga cahaya berkilau saat menyerang. Xie Xie belum segera merilis skill jiwanya. Karena dia hanya master jiwa satu cincin, dia hanya memiliki satu keterampilan jiwa. Baja yang bagus akan digunakan pada ujung tajam pedang, jadi dia harus menunggu kesempatan terbaik untuk meletus dengan skill jiwa. Selanjutnya, lawannya sepertinya memiliki waktu reaksi yang lambat, jadi mungkin dia bahkan tidak perlu menggunakan skill jiwanya. Pada saat itu, kecepatan lari siswa kelas 5 di lintasan semakin lambat. Semua perhatian mereka dialihkan ke pertempuran yang terjadi di tengah lapangan. Xie Xie adalah orang paling tangguh di kelompok usia mereka, jadi mereka berpikir bahwa gadis baru ini pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Cincin jiwa muncul dari bawah kaki Gui Wei. Cincin jiwa ini sama dengan cincin Xie Xie, itu sebenarnya cincin jiwa kuning 100 tahun. Namun, Xie Xie sudah tepat di depannya. Sudah terlambat baginya untuk melakukan apapun sekarang, kecuali dia adalah master jiwa pertempuran sistem agility. Apakah dia? Tentu saja tidak. Lingkaran hijau keluar dari dadanya, tapi Xie Xie berada tepat di depannya sekarang. Belati naga cahaya miliknya siap untuk menusuk ke bahunya. Lampu hijau bertahan dan belati naga cahaya Xie Xie menusuk ke dalamnya. Tanpa diduga, sebuah kekuatan mulai menekannya dari kedua sisi, seperti angin kencang. Belati naga cahaya berhenti di tengah udara, tidak dapat melanjutkan dorongannya sama sekali. Segera setelah itu, Xie Xie tercengang ketika dia melihat lampu hijau di sekitar Gu Yui menjadi merah dan bola api seukuran kepalaan muncul tepat di depannya. Xie Xie pasti membuktikan dirinya sebagai master jiwa pertempuran sistem agility. Pada saat kritis ini, dia dengan ganas memutar pinggangnya di tengah udara dan berputar secara horizontal. Bola api kecil itu meleset sehelai rambut dari wajahnya, hanya mampu menghanguskan beberapa helai rambut di kepalanya. Tepat saat kakinya menyentuh tanah, Xie Xie meluncurkan dirinya kembali, membuat jarak yang cukup antara dia dan Gu Yui. Apa kekuatan itu barusan? Setelah beberapa lompatan mundur, dia membuka jarak 20 meter di antara mereka berdua. Ketika Xie Xie menatap Gu Yui sekarang, ekspresi serius bisa terlihat. Mata Gu Yui bersinar karena kejutan. Secara alami, dia tidak mengangkat tangannya terlalu lambat karena waktu reaksi yang lambat, melainkan itu disengaja. Itu semua demi mengakhiri pertarungan dalam satu serangan. Namun, dia tidak pernah menyangka reaksi Xie Xie lebih cepat darinya. Dia sebenarnya bisa menghindari bola api itu? Goresan seriusnya menembus Xie Xie, sementara Wu Zhang Kong memberinya tatapan serupa. Ini karena Wu Zhang Kong tidak dapat membedakan apa jiwa bela diri Gu Yui. Apa sebenarnya jiwa bela diri gadis ini? Lampu hijau itu sepertinya dari elemen angin, tapi bola api itu jelas dari elemen api. Mungkinkah dia memiliki jiwa bela diri kembar dari elemen angin dan api? Jika ini masalahnya, maka itu benar-benar akan mengambil permata yang berharga. Xie Xie sedikit kehabisan nafas, tapi dia menembak ke arah Gu Yui sekali lagi. Kecepatannya jelas lebih cepat dari sebelumnya, dan dia tidak langsung ke arahnya kali ini. Sebaliknya, dia berputar-putar di sekitar Gu Yui dengan kecepatan kilat. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang lain bahkan tidak bisa mengikuti gerakannya. Seperti ini, jarak antara mereka berdua dengan cepat menutup. Cincin jiwa kuning di tubuh Gu Yui berbinar menyembunyikan jiwanya. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, bahkan tidak menoleh ke wajah Xie Xie saat dia mengelilinginya. Saat jarak semakin dekat dan dekat, Xie Xie tiba-tiba meledak, meluncur ke depan dengan miring. Ketika dia hanya 5 meter dari Gu Yui, cincin jiwa 100 tahunnya tiba-tiba bersinar terang, dan dia melambaikan belati naga cahaya, mengirim pedang cahaya terbang ke arahnya. Keterampilan jiwa 100 tahun, keterampilan jiwa pertama dari belati naga ringan Xie Xie, pisau naga ringan. Begitu ujung kakinya menyentuh tanah, Xie Xie merasakan isapan tiba-tiba dari tanah, seolah-olah melangkah ke rawa berlumpur. Dia menurunkan kaki kirinya dengan niat sebelumnya untuk bangkit, tapi itu telah berubah seketika menjadi serangan darat. Gu Yui terhuyung dan tubuhnya miring sedikit ke depan yang memungkinkan dia berhasil menghindari serangan Xie Xie. Pada saat yang sama, sebutir es keluar dari tangannya. Sasarannya bukanlah Xie Xie, tapi area di bawah kakinya. Es menghantam genangan lumpur tempat kaki kiri Xie Xie berada dan mengeras. Kaki Xie Xie macet. Gu Yui berbalik dan melambaikan tangannya, bola api muncul dan terbang menuju Xie Xie. Dalam jarak sedekat ini, tidak mungkin Xie Xie menghindar, bahkan jika dia adalah master jiwa pertempuran sistem agility. Namun, pada saat ini, Xie Xie mengungkapkan kemampuan aslinya. Light Dragon Blade miliknya muncul, dan menebas secara akurat ke arah bola api yang masuk. Bola api itu menabrak sekelompok bara api. Gu Yui mengangkat kedua lengannya dan melepaskan es dan bola api secara terus-menerus. Dengan hanya Light Dragon Blade, Xie Xie segera tidak dapat memblokir tembakan Gu Yui. Tapi di saat yang sama, dia mengangkat tangan kirinya dan kilatan di antara matanya bersinar lebih kuat. Sebagai master jiwa pertempuran sistem agility dengan twin martial souls, kemampuan gerakan dan kecepatannya diikat, tetapi dia masih memiliki kepercayaan diri dalam pertempuran jarak dekat. Keduanya memiliki satu cincin jiwa, yang berarti mereka belum mencapai peringkat 20 dalam kultivasi. Dengan karunia jiwa bela diri kembar dan master jiwa peringkat 18, Xie Xie percaya diri menang melawan-lawannya dengan bersaing murni pada konsumsi kekuatan jiwa. Belati naga cahaya dan belati naga bayangan. Keduanya menari di udara dan menyerang tepat di Gu Yui, yang pingsan karena kekalahan. Itu menunjukkan penilaian Xie Xie yang sangat tepat. Mata Wu Zhang Kong memantulkan berbagai warna, tidak hanya untuk penampilan Xie Xie, tapi juga untuk penampilan Gu Yui. Es, api, bumi, angin keempat elemen ini telah ditampilkan dalam pertandingannya dengan Xie Xie. Dan tampilan menunjukkan variasi skill baik dalam kontrol maupun serangan. Meskipun Wu Zhang Kong tidak sepenuhnya memahami dari mana keterampilan jiwa Gu Yui berasal, menilai dari kemampuannya untuk memanfaatkan empat elemen sekaligus dengan cincin jiwa membuktikan bahwa ia memiliki jiwa bela diri yang unggul. Seringai dingin muncul dari sudut mulut Xie Xie. Meskipun kamu kuat, kekuatan jiwamu tidak ada bandingannya dengan milikku. Aku memiliki jiwa bela diri kembar, dan aku peringkat 18. Bahkan dengan hanya berkompetisi pada konsumsi kekuatan jiwa, aku bisa mengalahkanmu. Petik 2 Jelas bahwa semua orang adalah master jiwa satu cincin. Xie Xie mulai merasakan lumpur yang membeku mengendur dan berhasil melepaskan diri dari belenggu yang mengikat kakinya, situasinya telah berbalik menguntungkannya. Namun, pada saat ini, dia menangkap seringai di wajah Gu Yui, segera diikuti oleh bola cahaya putih dari tangan lawannya, bukan bola api. Cahaya itu meledak di depan mata Xie Xie dan membutakannya seketika. Tidak baik, sebuah suara di dalam Xie Xie memanggil dan sepasang belati mulai melambai di depannya, dengan harapan dengan menggunakan serangkaian serangan intensif akan menangkis pukulan lawan. Baik, mari berhenti di sini, Wu Zhang Kong bersuara. Penglihatan Xie Xie baru pulih setelah 10 detik atau lebih, tapi matanya berkaca-kaca. Kamu menang, Wu Zhang Kong menunjukkan komentarnya pada Gu Yui. Xie Xie membantah, guru, saya tidak kalah. Serangan saya sangat intensif dan dia tidak berhasil menghancurkannya dengan serangannya. Petik 2 Wu Zhang Kong bersuara dengan tenang, kamu kalah, ambillah. Saat Anda dengan cemas mengayunkan belati Anda, dia sudah pindah ke sisi Anda. Petik 2 Gu Yui menyeringai, cahaya perak di tubuhnya berkedip dan melesat 3 meter secara horizontal. Xie Xie tercengang ini, ini, kemampuan apa ini? Gu Yui melihat ke arah Wu Zhang Kong, guru. Jadi, apakah saya diterima di akademi ini sekarang? Petik 2 Wu Zhang Kong menganggupkan kepalanya, aku pasti akan memenuhi janjiku. Namun, beritahu saya apa latar belakang Anda, dan apa jiwa bela diri Anda itu? Petik 2 Gu Yui mengeluarkan selembar surat dari dadanya, ini adalah surat rekomendasi dari sekolah dasar saya. Dan sebagai jiwa bela diri saya, itu adalah elementalis. Petik 2 Elementalis Wu Zhang Kong mempertanyakan dirinya sendiri tentang kenyataan bahwa meskipun dia telah melihat banyak dan memperluas wawasannya, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang keberadaan jiwa bela diri ini. Pertandingan Gu Yui dengan Xie Xie telah menunjukkan kemampuannya yang mengejutkan dan tak tertandingi dalam enam elemen berikut, es, api, bumi, angin, cahaya, dan ruang. Seseorang harus tahu bahwa di dalam jenis jiwa bela diri, memiliki bahkan satu jenis elemen akan menjadi keberadaan yang ajaib. Tapi memiliki ke enam elemen, itu akan sulit dibayangkan. Ketika Gu Yui menyadari keterkejutan di mata Wu Zhang Kong, dia berbagi lebih banyak tentang kemampuannya tanpa niat untuk bersembunyi, saya bisa mengendalikan ke enam elemen, tapi, saya tidak dapat memasang cincin jiwa saya ke salah satu elemen ini. Jadi, meski saya bisa mengontrol perubahan elemen, sulit untuk memperkuatnya. Keterampilan jiwa pertamaku adalah elemental TD. Ini memungkinkan kekuatan jiwa saya untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama, dan pada saat yang sama, memungkinkan saya memiliki kemampuan untuk mengontrol kekuatan elemen dengan lebih baik. Petik 2 Setelah mendengar deskripsi Gu Yui, Wu Zhang Kong akhirnya mengerti. Seperti yang diharapkan, sama sekali tidak ada cara untuk memiliki kontrol semacam itu atas semua elemen dan jiwa yang sangat kuat per elemen. Dia hanya memiliki satu jiwa bela diri, bukan enam. Kemampuan untuk mengontrol ke enam elemen pada saat yang sama berarti bahwa dia tidak akan dapat berspesialisasi dalam satu elemen dan semua dari enam elemen tidak disertai dengan keterampilan jiwa tambahan. Apa yang Gu Yui tunjukkan beberapa saat yang lalu berasal dari bagaimana dia bisa mengendalikan elemen, serta pelepasannya. Tidak heran tidak ada satu pun dari kemampuannya yang tampak sangat kuat, dan hanya di bawah aplikasi pintar Gu Yui yang memungkinkannya untuk mengalahkan CSE. Namun, jiwa bela diri Gu Yui ini pasti lebih unggul, dan itu tidak akan pucat dibandingkan dengan jiwa bela diri kembar dengan cara apapun. Mengabaikan kemampuan lain, dia hanya menggunakan elemen tanah untuk membangun rawa untuk menjebak CSE, dan penggunaan elemen S untuk membekukannya adalah tanda bahwa dia memiliki pengetahuan dalam memanfaatkan properti elemen untuk keuntungannya. Jika dia dilatih dengan tepat, akan mungkin untuk mempersiapkannya menjadi master jiwa yang jenius. Wu Zangkong melanjutkan, bagus. Saya sudah mengerti, Anda sekarang adalah bagian dari kelas kami, kelas 1, kelas 5. Petik 2 Terima kasih guru, Gu Yui menganggup dengan senyum di wajahnya. Sikap Wu Zangkong menjadi dingin. Kamu harus bergabung dengan mereka untuk berlari. Ini adalah pendidikan jasmani wajib. CSE, kamu juga. Petik 2 CSE menunjukkan dengan wajah pahit, guru, bukankah kita dibebaskan dari lari karena pertandingan? Wu Zangkong menjawab dengan dingin, apakah kamu menang? Aku, hati CSE terbakar amarah dan juga depresi. Bukankah begitu? Jika seseorang menghubungkan pertandingannya dengan Tang Wulin, maka sebagian besar kesuksesan Tang Wulin memiliki beberapa komponen keberuntungan. Namun, dia telah mengerahkan semua upaya dan kekuatannya ke dalam pertandingan ini dengan Gu Yui, dan pada akhirnya, dia masih kalah. Jiwa bela diri gadis ini terlalu aneh, bukan? Itu bahkan lebih aneh dari sepasang Dragon Dagger miliknya sendiri. Gu Yui tersenyum. Dia tidak mencoba untuk menghindari pelatihan tetapi berlari ke sisi lapangan dan bergabung dengan teman sekelasnya yang lain dalam pelarian mereka. CSE menghela nafas panjang karena dia tidak punya banyak pilihan selain bergabung dalam pelatihan juga. Menatap sosok mereka, ekspresi baja Wu Zangkong retak untuk mengungkapkan senyum langka. Dia berbalik dan berjalan ke arah gedung akademis utama. Langkah Gu Yui ringan dan cepat. Ketika dia mencapai Tang Wulin, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Anda membungkus rantai besi di sekitar tubuh Anda? Tang Wulin menjawab, Untuk membangun kekuatan saya, Guru memberi saya persyaratan yang lebih ketat. Kamu benar-benar hebat? Petik 2 Gu Yui menyeringai. Aku tidak terlalu bagus. Tidak ada elemen saya yang sekuat itu. Hanya saja saya telah mengendalikan mereka dengan baik. Semua jiwa bela diri itu sama. Selama Anda memiliki kekuatan jiwa yang cukup dan Anda dapat sepenuhnya memahami serta mengendalikan jiwa bela diri Anda dengan baik, maka itu akan memberi Anda kejutan. Petik 2 Hati Tang Wulin tergerak sedikit setelah mendengar pikiran Gu Yui. Kontrol Apa pinggangnya tidak lelah sama sekali, karena berdiri dan berbicara? Siapa yang bisa mengendalikan jiwa bela diri mereka dengan berbagai cara seperti milik Anda? Suara Xie Xie dengan suasana acuh tak acuh terdengar dari sisi lain Tang Wulin. Tanpa perlu mengenakan pakaian yang ditimbang, dan setelah istirahat, dia merasa agak santai saat berlari sekarang. Gu Yui menjawab, Itu karena kamu belum cukup memahami jiwa bela dirimu sendiri. Xie Xie tidak yakin. Bagaimana Anda begitu yakin bahwa saya tidak sepenuhnya mengerti? Gu Yui menjawab, Kamu baru saja dikalahkan, perlu saya jelaskan lebih lanjut. Petik 2 Aku, Xie Xie berduka dan merasa ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Apakah dia bukan anak ajaib? Apa yang terjadi padanya setelah memasuki akademi ini? Terlebih lagi, ini adalah kelas terburuk, namun dia dipermalukan berulang kali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.